Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. BAP 6721. Saat hal-hal ini menyebar ke internet. Beberapa netizen yang semula mengkritik keluarga Xavier langsung berpisah. Beberapa masih menuduh keluarga Xavier bekerja sama dengan musuh asing. Tetapi lebih banyak orang memilih untuk percaya pada keluarga Xavier. Lagi pula wanita cantik itu masih lajang. Yang terlalu meyakinkan. Izinkan aku mengatakan. Keluarga Xavier adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara besar ha. Tidak peduli seberapa miskinnya mereka. Mereka tidak akan menjadi anjing penduduk pulau. Kecantikan kita di negara besar ha benar-benar harus melajang selamanya. Jangan memanfaatkan siapapun. Ini pasti seseorang yang dengan jahat menargetkan keluarga Xavier. Ini mungkin tindakan pasukan asing. Jangan tertipu. Keluarga Xavier telah mengeluarkan pernyataan konfirmasi. Dan memposting semua kontrak grup di situs web resmi untuk diperiksa semua orang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Departemen terkait harus campur tangan dalam masalah ini secepat mungkin. Dan mengembalikan keadilan keluarga Xavier. Melihat suara beberapa netizen yang adil. Semua orang menghela nafas lega. Terutama Ifene Xavier selalu meremehkan metode industri hiburan dalam memanipulasi opini publik. Tapi tanpa diduga. Itu bekerja dengan sangat baik saat ini. Tentu saja. Meski netizen terbelah. Beberapa media. Terutama yang berlatar belakang investasi asing. Tetap mengkritik keluarga Xavier. Melihat adegan ini. Hati Ifene Xavier yang awalnya sedikit gembira tenggelam lagi. Olaya Kuinlan melihat daftar media tersebut. Dan berkata. Media ini pasti sudah dibeli. Dan pantat mereka bengkok sejak awal. Jadi tidak ada gunanya menemukan mereka. Sekarang kami harus melakukan yang sebaliknya. Jika pihak lain dapat membeli media. Kami akan langsung membeli platform tersebut. Dan membiarkan orang melaporkan akun resmi media tersebut. Karena menyebarkan rumor dan fitnah. Dan membiarkan platform melarang mereka. Metode olaya Kuinlan membuat sekelompok orang terdiam. Wanita ini luar biasa. Orang membeli media. Kami membeli platform. Keterampilan luar biasa. Ifene Xavier menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata. Masalahnya. Platform lain baik-baik saja. Platform blog ini memiliki latar belakang pulau. Bagaimana bisa kita membelinya? Olaya Kuinlan juga mengangkat alis ketika mendengar kata-kata itu. Dan berkata. Ini memang masalah besar. Platform blog ini memiliki lalu lintas terbesar. Jika kita tidak menyelesaikannya. Tidak akan banyak berguna untuk menyelesaikan platform lain. Ketika semua orang bingung. Harvey York tiba-tiba berkata. Aku punya cara. Aku tidak tahu apakah itu layak. Mata semua orang menyapu. Memang benar bahwa platform blog ini memiliki latar belakang pulau. Tetapi ini adalah grup yang terdaftar. Dan terdaftar di Night City. Amerika Serikat. Selama kami membeli semua saham yang beredar. Kami akan menjadi pemegang saham terbesar dari platform blogging ini. Dalam hal ini. Kami dapat mengganti manajemen dengan orang-orang kami sendiri. Saat itu. Apakah akan sulit untuk memblokir beberapa akun? Sekelompok orang terdiam. Hanya bisa dikatakan bahwa Tuan York layak menjadi Tuan York. Dan akuisisi tidak dicapai dengan membeli. Tulisan tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah berpikir sejenak. Yvonne Safier berkata. Tuan York. Jika kita membeli semua saham beredar dari platform blog ini. Aku khawatir operasi Sky Corporation di masa depan akan terpengaruh. Jangan membeli atas nama Sky Corporation. Harvey York terkejut. Beli atas namaku sendiri. Platform blog ini memiliki pengaruh yang sangat besar di negara kita. Tetapi memiliki latar belakang pulau. Ini adalah bahaya yang tersembunyi. Manfaatkan saja kesempatan ini. Biarkan itu berubah Tuan. BAP 6722. Sekarang Harvey York telah membuat keputusan. Yvonne Safier tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi setelah beberapa panggilan telepon. Akuisisi secara resmi dimulai. Selain itu. Model pribadi dan nama pribadi Harvey York digunakan untuk akuisisi ini. Yang tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation dari luar. Dengan kata lain. Bahkan jika pihak Amerika menyadari bahwa seseorang telah melakukan langkah ini. Mereka tidak akan dapat menemukan Sky Corporation untuk sementara waktu. Pada saat mereka mengetahui siapa pengakuisisi itu. Aku khawatir semuanya akan beres sejak lama. Setelah menangani masalah ini. Harvey York memandang olaya Quinlan yang masih tersenyum. Dan berkata. Apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan selanjutnya. Mengatasi rumor dan mengeluarkan pernyataan. Kami telah melakukannya dengan baik dalam dua langkah ini. Maka saatnya untuk mengambil langkah terakhir. Olaya Quinlan tertawa kecil. Besok. Ketika semuanya akan beres. Keluarga Safier perlu mengadakan konferensi pers besar-besaran. Dan pada konferensi pers ini. Patriark-patriark Safier perlu hadir. Dengan cara ini. Rumor di internet bisa dihilangkan. Karena orang yang hidup akan menjadi bukti terkuat. Harvey York melirik Ivene Safier. Ivene Safier dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar lagi. Ekspresinya santai setelah beberapa saat. Dan berkata. Kepala keluarga telah bangun. Meskipun dia masih di tempat tidur. Tetapi tidak masalah besar untuk menghadiri konferensi pers besok. Oke. Harvey York bertepuk tangan. Setelah kejadian ini. Keluarga Safier Amerika Serikat harus menggunakan metode yang kuat. Kalau tidak. Aku tidak yakin ada cara bagi mereka untuk mengancam keluarga Safier. Keesokan harinya. Jam 10 pagi. Lobby gedung grup keluarga Safier di Walsing. Paula yang mampu menampung ribuan orang pada hari kerja itu kini dipadati orang. Karena keluarga Safier mengirimkan surat undangan terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa media peringkat teratas di negara besar ha bergegas ke sini dalam semalam. Lagi pula. Insiden keluarga Safier berdampak besar. Popularitas di internet telah turun. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang tidak peduli. Selain beberapa media yang menyaksikan kehebohan tersebut dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Mitra keluarga Safier. Pemegang saham grup keluarga Safier. Dan beberapa netizen yang marah semuanya datang. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan keluarga Safier di konferensi pers ini. Ada penyiar langsung, video shooter, dan penulis naskah di tempat kejadian. Bisa dikatakan kerumunan itu bergolak dan beragam. Semuanya. Selamat pagi. Semuanya. Segera. Ivene Safier membawa beberapa tokoh penting dari keluarga Safier untuk tampil di mimbar yang telah dibangun dalam semalam. Dan mengangguk ke sekitarnya. Melihat Harvey York muncul. Reporter yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Dengan cepat menekan tombol rana satu per satu. Membunuh film yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula. Temperamen Ivene Safier yang elegan dan penampilannya yang luar biasa. Bersama dengan setelan formal dan stoking yang dia kenakan khusus untuk konferensi pengembangan hari ini. Semua detail dapat membuktikan bahwa dia adalah sosok setingkat Dewi. Kecantikan setingkat Dewi sudah sangat menarik perhatian. Belum lagi ada desas-desus bahwa dia mungkin adalah pemimpin generasi berikutnya dari keluarga Safier. Dapat dikatakan bahwa orang seperti itu ditakdirkan untuk menarik perhatian banyak orang. Beberapa pria yang menyukai makanan lunak bahkan lebih bangga menjadi menantu presiden cantik seperti Ivene Safier. Pertama-tama. Atas nama keluarga Safier. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas kedatanganmu. Setelah Ivene Safier membungkuk sedikit, dia dengan tenang berjalan ke tengah podium dan mengambil mikrofon. Kami sangat menyadari tujuan semua orang datang ke sini. Jadi mari kita langsung ke intinya. Bab 6723 Pertama, keluarga Safier kami tidak pernah memiliki ide untuk bekerja sama dengan penduduk pulau. Kami tidak melakukannya sebelumnya. Sekarang tidak. Dan kami tidak akan memilikinya di masa depan. Kedua, tidak mungkin bagiku. Ivene Safier menikah dengan penduduk pulau. Aku lahir sebagai anggota negara besar H dan mati sebagai hantu negara besar H. Ketiga, aku dapat mengakui bahwa ada beberapa hal yang dikabarkan di internet. Seperti tempat pernikahan dan kontrak kerjasama. Yang memang ada. Tapi, aku bersumpah kepada semua orang. Itu hanya kesalahan kecil dalam pertarungan bisnis. Pada akhirnya, keluarga Safier kami menang dalam pertempuran komersial itu. Tolong jangan terlalu memperhatikan prosesnya. Perhatikan saja hasilnya. Ivene Safier berbicara dengan acu-ta'acu. Dengan keterusterangan yang tiada taraf. Mengenai acara pernikahan yang seharusnya dihindari. Ia pun dengan berani mengaku tidak bermaksud mengelak atau menyembunyikannya. Merasakan ketulusan Ivene Safier. Penonton terdiam. Biasanya, siapapun yang mengadakan konferensi pers seperti itu pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menjernihkan beberapa rumor untuk diri mereka sendiri. Tapi Ivene Safier tidak melakukan itu. Dia hanya menyatakan faktanya. Pernyataan seperti itu seringkali meyakinkan dan meyakinkan. Di platform tontonan di lantai 2. Harvey York meletakkan teropong di tangannya dengan ekspresi tenang. Olaya Quinlan. Yang berdiri di samping Harvey York. Sedikit terkejut dan berkata. Aku tidak pernah berpikir bahwa saudari Ivene Safier akan begitu lugas dalam konferensi pembangunan. Namun. Dibandingkan dengan konferensi pers yang tidak masuk akal dari kelompok lain. Konferensi pers grup keluarga Safier harus dianggap sukses. Dan bahkan dapat dicatat dalam sejarah bisnis. Harvey York mengangguk dan berkata. Terlepas dari apakah masalah ini berhasil atau tidak. Aku akan menerima bantuanmu. Aku tidak ingin kamu menunjukkan bantuan kepadaku. Namun. Aku ingin kamu berjanji satu hal padaku. Olaya Quinlan berkedip dan berbicara. Teruslah berpura-pura menjadi pacarku. Lagi pula akhir-akhir ini aku mendapat sedikit masalah. Harvey York melirik Olaya Quinlan. Dan berkata tanpa berkata-kata. Keluarga memaksamu untuk menikahi Jonathan leduk lagi. Itu tidak benar. Jonathan leduk sepertinya menghilang baru-baru ini. Mungkin karena dia tidak terlalu tertarik padaku. Olaya Quinlan tampak tertekan. Tapi Jonathan leduk pergi. Dan akhirnya orang Amerika lain datang. Pria itu tidak tahu bagaimana dia menjalin hubungan dengan ayahku. Dan dia penuh cinta pada pandangan pertama. Cinta itu suci. Dan dia sangat ingin mengejarku. Aku menjelaskan kepadanya bahwa aku sudah punya pacar. Tapi dia tidak mendengarkan. Aku datang kepadamu tadi malam untuk meminta bantuan. Orang Amerika yang bisa menjalin hubungan dengan ayahmu. Mata Harvey York berkedip. Apakah statusmu tidak biasa? Olaya Quinlan sedikit mengernyit dan berkata. Tampaknya itu semacam pejabat dari Amerika Serikat. Yang termasuk dalam delapan konsorsium besar. Tapi aku tidak tertarik padanya. Jadi aku belum mengenalnya lebih jauh. Harvey York memutar matanya. Tetapi akhirnya berkata. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini untukmu. Jika tidak bisa diselesaikan. Aku akan berusaha membuatnya lebih sulit dan terus berpura-pura menjadi pacarmu. Tapi kata-kata jelek kita ada di depan. Kamu tidak bisa memanfaatkanku. Olaya Quinlan tersenyum manis dan berkata. Jangan khawatir. Meski aku memiliki hati ini. Kamu tidak punya nyali. Sudut mata Harvey York berkedut. Apakah wanita ini memprovokasi dirinya sendiri? Sementara Harvey York dan Olaya Quinlan sedang mengobrol dan tertawa. Di tengah lapangan. Ivene Xavier telah dengan jujur menceritakan penyebab. Proses. Dan akibat dari keseluruhan kejadian. Secara khusus. Beberapa proses yang berkaitan dengan bagaimana keluarga Xavier menipu para dewa juga dijelaskan dengan sangat rincin. Bab 6724. Diiringi dengan narasi Ivene Xavier. Semua reporter dan pemakan melon yang hadir terpesona olehnya. Rupanya semua orang tidak pernah menyangka bahwa pergumulan di dunia bisnis jauh lebih seru dan seru dibandingkan dengan yang ditayangkan di TV drama. Pada saat yang sama. Ivene Xavier juga memusatkan perhatian pada ketidakberdayaannya karena dipaksa berpura-pura menikah dengan Tokugawa Singen. Ini membuat semua orang bersimpati dengan pengalamannya. Ada pun bagaimana menghadapi Tokugawa Singen pada akhirnya. Ivene Xavier menggunakan gaya penulisan musim semi dan musim gugur. Hanya mengatakan bahwa dalam prosesnya. Keluarga Xavier berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah selesai berbicara. Ivene Xavier menghela nafas dan berkata. Semuanya. Ini awalnya adalah rahasia bisnis. Dan mereka juga merupakan kegelapan yang tak terkatakan di dunia bisnis. Karena aku mengatakan hal-hal ini. Itu untuk membuktikan bahwa keluarga Xavier kita benar-benar tidak ada hubungannya dengan negara pulau. Ada pun keaslian masalah ini. Semua orang bisa memeriksanya nanti. Aku bisa bertanggung jawab atas semua yang aku katakan hari ini. Selain itu. Untuk membuktikan keaslian semua yang aku katakan. Dan untuk menghancurkan salah satu rumor paling konyol. Aku secara khusus mengundang Patriar keluarga Xavier kami. Tuan Patriar Xavier. Ketempat kejadian hari ini untuk berbicara dengan semua orang. Mengikuti gerakan Ivene Xavier. Dia melihat lorong di satu sisi aula terbuka. Patriar Xavier mengenakan setelan tang dan duduk di kursi roda. Dan perlahan didorong keluar oleh beberapa anggota senior keluarga Xavier. Dia melambaikan tangannya. Dan kemudian berkata dengan senyum masam. Semuanya. Kesehatan tulang lamaku buruk akhir-akhir ini. Dan aku di rumah sakit. Urusan grup untuk sementara diserahkan kepada Ivene Xavier. Tapi tanpa diduga. Berita gigitan nona Ivene Xavier keluar dari dunia luar. Itu benar-benar membuat orang merasa tidak bisa berkata-kata. Aku berharap setelah konferensi pers ini. Semua orang akan berhenti mendengarkan rumor tidak berarti ini di internet. Melihat Patriar Xavier muncul. Itu setara dengan menghilangkan beberapa rumor di internet. Pada saat yang sama. Kredibilitas kata-kata Ivene Xavier juga meningkat tanpa batas. Nona Xavier. Kami percaya semua yang baru saja kamu katakan. Saat ini. Seorang reporter media berdiri dengan ekspresi sedikit bermartabat. Namun. Aku ragu. Artinya. Dalam cerita yang kamu ceritakan. Objek pernikahan palsu keluarga Xaviermu. Tokugawa Singen. Melepaskan pernikahannya pada saat yang paling kritis. Dan karena ini. Aliran Sinto juga terpaksa melanggar kontrak. Dan harus mentransfer serangkaian aset mereka di negara besar hake keluarga Xavier dengan harga murah sesuai kontrak. Bagaimana kamu melakukannya. Ivene Xavier menarik nafas dalam-dalam. Menenangkan dirinya. Dan berkata. Di pesta pernikahan. Konflik kecil terjadi di antara kami. Tentu saja. Keluarga Xavier kami memanfaatkan konflik ini. Mengenai detailnya. Aku khawatir tidak cocok membicarakannya di sini. Bodoh. Wanita negara besar hake ini berbohong. Berbohong. Pada saat ini. Di luar aula. Ada dialek negara besar hake yang sulit diucapkan. Dan orang dapat mengatakan bahwa itu adalah dialek negara besar hake yang diucapkan oleh penduduk pulau. Jelas keluarga Xavier yang mengatur seorang pembunuh sebelumnya di pesta pernikahan untuk menyerang dan membunuh tuan muda Tokugawa kita. Tuan muda kita Tokugawa meninggal untuk mencegah penduduk pulau lain terpengaruh. Itulah mengapa aku harus menyetujui semua permintaan tidak masuk akal dari keluarga Xavier. Kasihan tuan muda kita Tokugawa. Yang awalnya adalah faksi pro Xavier. Dan dengan sepenuh hati ingin bertanggung jawab atas kesalahan negara pulau sebelumnya. Dan ingin mempertahankan garis tipis air antara negara pulau kita dan negara besar ha. Tanpa diduga. Dia ditipu oleh wanita jahat ini. Bab 6725. Wajah Yvonne Xavier dan keluarga Xavier sedikit berubah. Jelas mereka tidak bisa membayangkan mengapa penduduk pulau muncul begitu tiba-tiba. Harvey York. Di sisi lain. Menatap pemandangan di hadapannya dengan acu-ta'acu. Olaya Quinlan. Yang sedikit heran. Menatap Harvey York tanpa sadar dan bertanya. Apa yang terjadi? Harvey York berkata dengan ringan. Bantu orang sampai akhir. Kirim Buddha ke barat. Bagian yang paling sulit untuk dijelaskan adalah mengapa penduduk pulau mengaku pengecut. Daripada membiarkan orang mengungkapkan kebenaran. Lebih baik bagi kita untuk memberikan kebenaran kepada semua orang. Olaya Quinlan mengerutkan kening dan berkata. Apa maksudmu? Artinya sangat sederhana. Meskipun orang-orang ini adalah penduduk pulau. Mereka hanya melakukan sesuatu demi uang. Dan dalam keadaan seperti itu. Apa yang dikatakan seorang penduduk pulau lebih berguna daripada apa yang dikatakan seratus orang negara besar ha. Tepat ketika Olaya Quinlan penasaran dengan apa yang telah dilakukan Harvey York. Semua reporter media di lapangan bereaksi. Nona Xavier. Apakah tuduhan yang dibuat terhadap kamu oleh para tamu dari negara pulau ini benar? Apakah kamu benar-benar merugikan Tuan Tokugawa Singen yang dengan sepenuh hati ingin mempererat hubungan kedua negara? Nona Xavier. Meskipun kamu berbicara tentang bisnis. Apakah kamu tidak takut menyebabkan konflik besar antara kedua negara? Aku khawatir kamu harus menjelaskan masalah ini kepada publik. Sehingga semua orang dapat mengetahui apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah. Itu benar. Tentang bagaimana membuju Tokugawa Singen. Kamu menggunakan gaya penulisan Cun Kiyu. Kami pikir lebih baik kamu menjelaskan dengan jelas. Pada saat ini. Wartawan media angkat bicara satu per satu. Bagaimanapun. Perubahan masalah melebihi harapan semua orang. Untuk berita. Efek tak terduga semacam ini adalah yang terbaik. Secara khusus. Beberapa reporter media yang menyiarkan langsung sangat bersemangat sehingga suara mereka bergetar saat melihat jumlah penonton yang terus meningkat. Nona Xavier. Korban memiliki sedikit tuduhan terhadapmu. Mengapa kamu tidak menghadapi mereka dengan benar? Atau kamu tahu apa yang telah kamu lakukan adalah kejahatan keji. Jadi kamu sama sekali tidak ingin menghadapi para korban ini. Saat ini terdengar suara lain dari luar Aula. Dan kemudian sekelompok orang masuk dengan gagah berani. Halo semuanya. Nama aku Sherlock. Aku mantan anggota keluarga besar keluarga Xavier D. Walsing. Aku baru saja kembali dari negara Amerika. Awalnya. Aku baru saja kembali kali ini untuk mengunjungi kerabatku. Namun, secara tak terduga diketahui bahwa keluarga Xavier D. Walsing telah berubah menjadi keluarga yang tidak tahu malu. Jelas mereka ingin bekerja sama dengan penduduk pulau. Dan ingin berkomunikasi dengan musuh asing. Ingin menjual negaraku dengan harga yang bagus. Ternyata kolaborator yang aku temukan datang untuk bekerja sama dengan Tulus. Dalam kemarahan. Mereka membunuh tuan muda Tokugawa Singen yang memiliki kesan baik tentang negara besar ha dan ingin menebus kesalahan penduduk pulau. Dengan melakukan ini. Mereka hanya mencoba menjebak negara besar ha dalam ketidakadilan. Aku punya alasan untuk curiga bahwa Yvonne Xavier. Dan bahkan seluruh keluarga Xavier. Sudah lama lupa bahwa mereka berasal dari negara besar ha. Mereka sama sekali tidak pantas menggunakan nama keluarga Xavier. Sambil menjadi hitam dan putih dan menuangkan air kotor ke Yvonne Xavier dan keluarga Xavier. Sherlock meminta seseorang untuk mengambil beberapa foto dan mulai membagikannya kepada para wartawan yang hadir. Foto-foto ini masih diambil di luar konteks. Tetapi semuanya menunjukkan ekspresi takjub dan tidak dapat dipercaya dari Tokugawa Singen dan yang lainnya setelah mereka dikalahkan. Dari mata orang-orang yang tidak melihat keseluruhan proses. Ekspresi Tokugawa Singen dan yang lainnya adalah keterkejutan karena dihian. Bab 6726 Melihat Sherlock benar-benar mengeluarkan hal-hal yang tidak boleh muncul ini. Dan membagikannya kepada wartawan media. Yvonne Xavier langsung mengerti bahwa Sherlock telah sedikit mengabaikannya. Dia melakukan ini untuk membuat keluarga Xavier mengkritik semua orang. Apa yang dia lakukan adalah mempersulit keluarga Xavier untuk maju di negara besar ha. Bahkan jika usahanya tidak dihargai. Dia bahkan ingin melewati masalah ini. Sehingga negara besar ha dan negara pulau harus mempertaruhkan kematian Tokugawa Singen. Dalam hal ini, Harvey York, yang menyebabkan kejadian ini, mungkin sangat menyusahkan. Memikirkan hal ini dengan jelas. Yvonne Xavier memandang Sherlock dengan wajah cantik. Dan berkata, Sherlock, kamu harus jelas bahwa mengambil fakta di luar konteks dan bercerita tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu melakukan ini, dapatkah hati nuranimu tenang? Apa itu hati nurani? Berapa kati? Sherlock memiliki ekspresi berlebihan di wajahnya. Bukan aku yang membunuh Tokugawa Singen. Tapi keluarga agung keluarga Xavier di Walsingmu. Dan calon menantumu. Karena kamu telah melakukan hal-hal ini. Apakah kamu masih takut orang lain akan tahu? Aku hanya orang benar yang mengetahui kebenaran. Aku tidak tahan melihat begitu banyak orang tak bersalah dan media ditipu oleh kalian orang-orang tak tahu malu. Orang sepertiku. Bagaimana bisa kau bilang aku tidak punya hati nurani? Setelah selesai berbicara, Sherlock melambaikan tangannya lagi. Dan lebih banyak foto beterbangan. Melihat konten yang sedikit berdarah di foto-foto itu. Dan Sherlock meminta lebih dari selusin orang untuk menjelaskannya di sana. Semua reporter yang mendengar rahasia besar ini semuanya gemetar karena kegirangan. Mereka dengan cepat melambaikan foto di tangan mereka dan berkata dengan lantang. Nona Safier, apakah kamu sudah menjelaskan masalah ini? Apakah kamu berani menghadapi pengunjung negara pulau itu? Hal-hal harus diperjelas. Keluarga Safiermu tidak boleh menjadi burung unta. Mendengar ini, corak sekelompok anggota keluarga Safier tingkat tinggi berubah. Dan mata mereka langsung tertuju pada Ifene Safier. Bahkan Patriark Safier tidak bisa menahan sedikit menggelengkan kepalanya. Keluarga Safier mereka benar-benar menipu penduduk pulau. Tetapi masalahnya adalah, dalam keadaan seperti itu, jika kamu menjelaskan sesuatu dengan jelas, itu sama dengan meletakkan barang-barang di atas meja yang tidak dapat diletakkan di atas meja. Alih-alih menjelaskan dengan jelas, jika begitu kabur, maka aku khawatir keluarga Safier akan terus diinterogasi dan dipaksa karena masalah ini di masa mendatang. Situasi keluarga Safier saat ini bisa dikatakan dilema. Melihat ekspresi jelek sekelompok anggota keluarga Safier, Sherlock langsung terlihat bangga. Tujuan kedatangannya ke Walsing kali ini adalah untuk mengambil kembali keluarga Safiernya sendiri. Sebelumnya dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tapi sekarang tampaknya solusi damai bukanlah solusi sama sekali. Cara terbaik adalah menekan keluarga Safier keambang kehancuran terlebih dahulu. Lalu mengambil tindakan untuk membalikkan keadaan. Bayangkan keluarga Safier sama sekali tidak berani menghadapi penduduk pulau, tetapi melarikan diri satu per satu. Dan kemudian reputasi keluarga Safier runtuh. Dan mereka mulai berjuang di Walsing. Sherlock hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat kritis ini, wajah Yvonne Safier menjadi gelap. Dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Biarkan penduduk pulau maju. Apakah kamu tidak akan menghadapiku? Aku akan memberi mereka kesempatan. Mendengar ini, sekelompok anggota senior keluarga Safier terlihat sangat jelek. Berpikir bahwa Yvonne Safier terlalu impulsif. Tapi ketika mereka keluar untuk menghentikan mereka, mereka dihentikan oleh Patriark Safier dengan lambayan tangan. Lagi pula, untuk beberapa hal, rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Bab 6727 Segera, lusinan penduduk pulau bergegas ke bawah mimbar. Orang-orang ini semua mengenakan jubah negara pulau. Dengan sedikit kumis di bibir mereka. Dan kaki busur yang ikonik. Yang sekilas dapat dikenali. Mereka pasti orang pulau yang paling murni. Sejauh menyangkut persatuan penduduk pulau. Sebagian besar dari apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Melihat adegan ini, Sherlock menemukan kursi dan duduk. Dia mengangkat kakinya. Menyesap cerutu yang dinyalakan oleh sekretaris wanita seksi di sampingnya. Lalu menonton adegan itu dengan ekspresi main-main. Segera, penduduk pulau terkemuka melangkah maju dengan ekspresi sedih dan marah. Semuanya, Aku Tojo Nomura, murid aliran Sinto. Itu juga kepala murid Sinto yang masih di negara besar ha. Baru beberapa hari yang lalu, anggota keluarga Safier di Walsing mengambil inisiatif untuk menikahi guru Sinto kami Tokugawa Singen. Dan kami menandatangani banyak perjanjian kerjasama dengan kami. Di antaranya, aliran Sinto kami menyerahkan sebagian ekuitas di properti negara besar ha. Dan keluarga Safier juga akan mentransfer semua perusahaan yang telah mereka operasikan di negara pulau selama bertahun-tahun kepada kami aliran Sinto. Ini awalnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Dan itu pasti akan menjaga hubungan dekat antara negara pulau kita dan negara besar ha. Tapi tak disangka. Di pesta pernikahan, keluarga Safier bertengkar untuk mendapatkan perusahaan aliran Sinto kami. Dan pada saat yang sama menjual keluarga Safier dengan harga yang bagus. Keluarga Safier mereka menjual aliran pro negara besar ha kami. Selain itu, setelah pernikahan, keluarga Safier mereka meluncurkan serangkaian kampanye melawan kami penduduk pulau yang bayi. Jika kami tidak bertemu Tuan Sherlock, yang menjunjung tinggi keadilan, dan menerima perlindungan Tuan Safier, kalian semua tidak akan melihat kami datang untuk mencari keadilan hari ini. Berbicara tentang ini, Tojo Nomura membuat gerakan histeris. Yvonne Safier. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dari keluarga Safier di Walsing? Bukankah bagus untuk memiliki kerjasama yang ramah? Bahkan kami penduduk pulau tidak ingin mengambil keuntungan dari negara besar hamu. Namun kamu mencoba yang terbaik untuk menjual negaramu. Kamu hanya tidak tahu harus berkata apa. Dan penduduk pulau lainnya berteriak keras. Yvonne Safier. Kembalikan perintah Tuan Muda kita. Saat berbicara, semua orang dari negara pulau meraung dan bergegas ke mimbar. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Yvonne Safier di tempat. Petugas keamanan dari keluarga Safier yang hadir dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan penduduk pulau yang gila ini. Tetapi pada saat itu penduduk pulau ini berteriak dengan keras terlepas dari satu sama lain. Beberapa bahkan mengeluarkan pisau panjang di pinggang mereka. Ingin bertikai dengan petugas keamanan ini. Dan juga untuk memutuskan apakah akan hidup atau mati. Tidak ada yang meragukan keaslian pemandangan ini. Karena penduduk pulau selalu dikenal dengan sifat lugasnya. Apa yang mereka katakan mungkin adalah kebenaran. Keluarga Safier. Apakah masih keluarga Safier dari lingkaran teratas di negara besar ha? Ini adalah keraguan dalam pikiran semua orang. Beberapa reporter telah menulis tajuk utama berdarah seperti penduduk pulau mencintai negara. Orang negara besar ha. Menghianati negara. Hanya untuk membawa gelombang lalu lintas lainnya. Ada pun orang-orang yang makan melon. Mereka semua mengutuk Yvonne Safier. Jelas bahwa citra yang dibuat Yvonne Safier dengan susah payah barusan telah terhapus di depan kinerja kerja keras sekelompok orang dari negara pulau. Yvonne Safier. Nona Safier. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Sherlock tersenyum. Apa yang telah kamu lakukan? Aku bisa melihat bukti kuat. Bab 6728. Saat ini. Wajah Sherlock penuh dengan senyuman kemenangan. Dia melakukan perjalanan khusus untuk menemukan Tojo Nomura ini dari aliran Sinto sebelumnya. Dengan tujuan menuduh Yvonne Safier dan keluarga Safier di tempat. Dan menerapkan masalah keluarga Safier yang bekerja sama dengan musuh asing dan melupakan leluhur mereka. Tak disangka. Uang kecil yang kubayar sendiri ini cukup membuat para penduduk pulau ini bekerja keras. Tidak buruk. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dan biada penduduk pulau itu. Mereka masih seperti anjing di depan orang Amerika yang hebat. Jangan katakan bahwa kamu telah menghadiahi mereka dengan sesuap nasi. Bahkan jika tidak. Bukankah penduduk pulau ini harus bekerja dengan cara yang sama? Yvonne Safier sedikit mengernyit. Tentu saja dia tahu bahwa apa yang dikatakan penduduk pulau ini tidak hanya tidak benar. Tetapi juga fitnah yang dibumbui. Tapi masalahnya adalah. Dia tidak mengerti mengapa seseorang seperti Tojo Nomura. Yang merupakan murid dari aliran Sinto. Berbohong seperti itu. Memikirkan hal ini. Yvonne Safier menatap Sherlock dengan dingin. Dan berkata. Berapa banyak manfaat yang telah kamu berikan kepada penduduk pulau ini. Sehingga mereka bahkan dapat menjual negara mereka sendiri. Tes. Nona Safier. Apa menurutmu aku takut? Sherlock memiliki senyum jahat di wajahnya. Seluruh dunia tahu betapa bersatu dan jujurnya penduduk pulau itu. Terlebih lagi. Orang-orang ini adalah pejuang pulau. Dan mereka semua mengikuti semangat Bushido. Apa yang mereka katakan mungkin jelek. Tapi setiap kata adalah kebenaran. Bagaimana kamu bisa memfitnah para pejuang yang menginginkan keadilan? Mendengar kata-kata Sherlock. Tojo Nomura dan yang lainnya menganggupkan kepala. Ya. Kami dapat bersumpah dengan semangat Bushido kami bahwa semua yang kami katakan itu benar. Jika semua orang tidak percaya. Kita bisa hara kiri. Selama pidato. Semua penduduk pulau yang dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar berlutut di tanah. Masing-masing mengeluarkan pedang panjang negara pulau dari pinggang mereka. Dan terus menggerakkan perut mereka. Postur itu. Gerakan itu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Sepuku akan terjadi setiap menit. Untuk menunjukkan ambisinya dengan kematian. Melihat pedang panjang negara pulau yang bersinar. Para reporter dan pemakan melon yang hadir tercengang. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa penduduk pulau begitu gigi. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia bahkan melakukan hal seperti sepuku. Sederhananya. Sederhananya. Jika bukan karena Yvonne Savier dan bahkan keluarga Savier yang membuat mereka semua menemui jalan buntu. Mengapa mereka ada di sini? Penduduk pulau ini. Saat Yvonne Savier dan keluarga Savier melihat pemandangan ini. Sudut mata mereka berkedut. Drama telah dimainkan sampai saat ini. Sepertinya tidak ada gunanya bagi keluarga Savier untuk berdebat. Melihat pemandangan ini. Sherlock dan yang lainnya saling memandang dengan senyum menghina. Penduduk pulau ini tidak tahu apa-apa. Dan satu orang memberi mereka 180 ribu. Dan mereka mengambil nyawa mereka untuk bertindak. Luar biasa. Dan beberapa reporter yang tertarik telah mengalihkan kamera mereka ke sisi ini. Dan kemudian mereka berpikir tentang bagaimana menyerang Yvonne Savier. Olaya Kuinlan menyaksikan adegan ini dari platform tontonan di lantai 2. Matanya aneh dan dia berkata. Presiden York. Apakah kamu mencoba membuat adikmu Yvonne Savier menemui jalan buntu? Harvey York tersenyum tipis. Dan berkata. Ada pepatah yang disebut mati dan hidup kemudian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu disebut merusak perahu dan menenggelamkan perahu. Jika situasinya tidak berkembang sampai titik ini. Bagian kedua adegan tidak akan memiliki daya tarik yang bisa dipercaya orang. Sambil berbicara. Harvey York mengeluarkan ponselnya. Memutar nomor. Dan berkata dengan ringan. Tarik transfer 50 juta dolar per orang. Bab 6729. Segera. Aku melihat penduduk pulau yang akan melakukan sepuku. Dan ponsel mereka terkejut saat ini. Semua penduduk asli pulau yang benar mengeluarkan ponsel mereka. Dan ketika mereka melihat konten di layar ponsel. Masing-masing penduduk pulau ini meraung ke langit. Hampir menjadi gila karena marah. Mereka berdiri dari tanah hampir pada saat yang sama. Dan mata semua orang menjadi merah. Mereka hanya menatap Sherlock seperti ini. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Sherlock. Para reporter dan pemakan melon di tempat kejadian sedikit terkejut. Dan kemudian hampir semua orang secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Jelas. Mereka semua merasakan niat membunuh yang tak terkatakan. Sebelum semua orang bisa bereaksi. Tojo Nomura sudah melambaikan tangannya. Dan dalam sekejap. Semua orang dari. Kepulauan besar mengepung Sherlock dan rombongannya dengan hula. Sherlock sedikit mengernyit dan berkata. Apa yang akan kamu lakukan? Bodoh. Pedang panjang negara pulau di tangan Tojo Nomura diarahkan langsung ke tempat Sherlock berada. Xavier. Bukankah Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang beradab? Bukankah itu adalah semangat yang paling kontraktual? Mengapa kamu melanggar kontrak di sini sekarang karena kami telah melakukan segalanya? Penduduk pulau lainnya juga menatap Sherlock dengan niat membunuh. Berkata. Benar. Jika kamu berani melanggar kontrak. Kami akan melawanmu selamanya. Ekspresi Sherlock tenggelam. Dan dia berkata. Pelanggaran kontrak apa? Roh kontrak apa? Apakah aku ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin tidak ada keterlibatan? Tojo Nomura mencibir. Sherlock. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu orang Amerika? Jadi kamu bisa menginjak-injak kami seperti kotoran di tanah. Tolong jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Sambil berbicara. Tojo Nomura dan yang lainnya secara bersamaan mengeluarkan ponsel mereka dan menyalakannya di tengah lapangan. Banyak reporter dan pemakan melon melangkah maju tanpa sadar. Menyipitkan mata dan memperhatikan dengan cermat. Bank Amerika Serikat menarik 50 juta dolar yang ditransfer ke pengguna Tojo Nomura kemarin. Apa? 50 juta dolar. Ini mendekati 300 juta koin negara besar ha. 300 juta untuk satu orang. Dengan begitu banyak orang yang hadir. Pasti ada lebih dari 10 miliar. Masalah besar. Uang yang ditransfer dari Amerika Serikat ke penduduk pulau ini. Itu milik orang Amerika yang hadir. Sepertinya hanya Tuan Sherlock yang ada di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok reporter melolong seperti darah ayam. Dan banyak dari mereka bahkan tidak bisa menghitung angka nol. Mendengar komentar orang-orang ini. Sherlock memiliki firasat buruk di hatinya. Uang itu tidak ada hubungannya denganku. Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganmu? Tojo Nomura sangat marah. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu telah berjanji untuk memberi kami uang ini. Bagaimana kamu bisa menarik uangnya? Itu benar. Jika kamu tidak membayar uangnya. Mengapa kami muncul di sini? Kamu mencoba memperlakukan kami seperti orang idiot. Sekelompok besar orang negara pulau dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Cepat berikan uangnya. 50 juta dolar per orang. Tidak kurang satu sen pun. Melihat bahwa penduduk pulau ini sepertinya memiliki air di kepala mereka. Sherlock mengerutkan kening dan berkata dengan tajam. Otakmu ada di dalam air. Tapi otakku tidak. Bagaimana aku bisa mengembalikan begitu banyak uang? Bagaimana itu tidak mungkin? Tojo Nomura menggertakkan giginya. Jika bukan karena kamu. Siapa yang akan memindahkan kami dari Bank of America? Ya. Kami mengawasinya saat itu dan diam-diam merekamnya. Bab 6730. Kami semua siap melakukan sepuku untuk 50 juta dolar. Kami bahkan mengkhianati negara kami sendiri. Dan kami ditakdirkan untuk tidak kembali ke negara pulau di masa depan. Jika kamu tidak mengembalikan 50 juta dolar kepada kami. Hidup ini tidak akan pernah berakhir. Penduduk pulau ini sangat marah saat ini. Padahal. Di mata orang luar. Penduduk pulau yang bersatu dan bersahabat biasanya tidak menguntungkan dan tidak bangun pagi. Tanpa begitu banyak uang. Bagaimana mereka bisa tampil dengan baik? Melihat bahwa penduduk pulau ini semuanya pembunuh. Sepertinya mereka ingin melawannya selamanya. Sherlock menggigil dengan cerdik seolah sedang ditatap oleh sekawanan serigala di padang rumput. Dan kemudian berkata dengan keras. Jangan berhenti itu tidak masuk akal. Aku memang membayarmu untuk bekerja. Tapi aku hanya memberi kalian masing-masing 100 ribu yuan. Dan itu bukan dolar. Tapi koin negara besar ha. Ada pun 50 juta dolar per orang. Apa menurutmu otakku rusak? Agar kamu keluar dan menjebak Ivene Xavier. Apakah kamu memberimu begitu banyak uang? Kamu bahkan tidak memikirkannya. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Apa? Dibingkai. Sekelompok besar reporter dan orang yang makan melon semuanya terkejut. Ternyata penduduk pulau ini mengambil uang dari Sherlock untuk menjebak Ivene Xavier. Sherlock. Kenapa semangat kontrak di negaramu sama dengan kentut? Tojo Nomura sangat marah. Dia mengguncang pisau panjang negara pulau di tangannya. Menangis darah setiap kata. Kamu berjanji kepada kami. Selama kami melakukan cukup trik. Selama kami menjebak Ivene Xavier dan keluarga Xavier sebagai pengkhianat dan berkolusi dengan musuh asing. Kamu akan memberi kami masing-masing 50 juta dolar. Dan kamu juga mengatakan bahwa setelah masalah selesai. Satu orang akan membantu kami mengajukan kartu hijau dan berimigrasi ke Amerika Serikat secara langsung. Tanpa mengkhawatirkan hal lain sama sekali. Tapi sekarang, kamu tidak hanya menarik 50 juta dolar. Sepertinya kartu hijau kita hilang. Tapi Sherlock, aku memberi tahumu. Kami penduduk pulau tidak mudah dibodohi. Kami tidak hanya melakukannya. Tetapi kami melakukannya dengan sangat baik. Jika kamu tidak membayar kami hari ini, kami akan mati selamanya. Kami memasang video kamu datang untuk mendiskusikan persyaratan dengan kami di ponselmu. Jika kamu tidak mentransfer uangnya kembali, kami akan mengirimkannya ke wartawan yang hadir. Betul sekali. Semua penduduk pulau lainnya mengayunkan pisau panjang mereka. Kami ingin uang. Kami ingin 50 juta. Kalian sudah gila. Wajah Sherlock saat ini lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tahu betul bahwa semua rencananya telah gagal ketika masalah berkembang ke titik ini. Jika dia tidak pergi. Mungkin dia tidak akan bisa pergi hari ini. Memikirkan hal ini. Sherlock melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang. Pergi. Ayo cepat pergi. Tidak bisa pergi. Melihat pemandangan tersebut. Tojo Nomura bergegas maju bersama sekelompok besar orang dari negara pulau. Dan pengawal di sekitar Sherlock juga bergegas keluar untuk menghentikannya. Dan kedua belah pihak langsung berselisih. Melihat kejadian tersebut. Tojo Nomura tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan uang. Dia menghancurkan toples dan membanting. Siapapun yang mau video. Aku akan menjualnya dengan harga murah. Suara acu tak acu keluar. Aku menawarkan 5 ribu dolar. Dan aku membelinya. Ini baik. Tojo Nomura sangat marah sehingga dia mengambil 5 ribu dolar yang diserahkan oleh orang lain. Dan kemudian menyerahkan teleponnya. Segera. Melalui push. Sebuah video muncul di ponsel semua orang yang hadir. Di dalamnya ada adegan Sherlock dan Tojo Nomura membahas cara menjebak Ivene Xavier. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.